Oh, gila guys, graphingnya bagus sekali Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya David Di video kali ini kita akan mereview game yang baru saja keluar di Play Store Indonesia Yaitu bernama Master Topia, teman-teman Dan game ini berjenre MMORPG lagi, tapi grafiknya sih katanya sangat-sangat beautiful Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian kasih like yang banyak untuk video ini Dan tentunya dukung terus channel ini teman-teman Ke 50.000 subscriber ya guys Oke guys, kita langsung aja masuk ke dalam game dari Master Topia guys ya Oke guys, kita udah masuk ke dalam pemirian karakter dari Master Topia Terlalu gila teman-teman, ini adalah Seido Assassin ya Seido ini Assassin teman-teman Yang ini apa nih? Yang kedua? Oh, seorang wanita teman-teman Tapi ini sepertinya ada Lock Gender Jadi kalian tidak bisa mengganti gender dari Job-Jobnya ini teman-teman Ini ada Mage ya Ilisial, oh ini bisa ganti kostumnya ya Oke, yang ketiga teman-teman Jobnya Oh, ini apa teman-teman? Paladin guys, gila nggak? Oh Oke Yang keempat Ada Archer teman-teman Ini Archer nih, tau kan? Oh, ini tidak bisa mengganti gender teman-teman ya Oh, terlalu gila sih ya Oke, teman-teman kita memakai Assassin aja Oke guys, kita pakai Assassin Ganti look Tuh, ternyata disini bisa mengganti rambut dari karakternya teman-teman ya Oke, kita pakai ini aja tapi rambut putih Pisces ini bentuk muka teman-teman Disini bisa ganti-ganti juga Bola mata juga bisa Skin color juga bisa Terus ini apa ya? Oh, ini kayak aksesoris gitu ya Oke, kita pakai ini aja teman-teman Aksesorisnya Oh, gila Oke, kita pakai ini ya Kayak robot gitu loh Kita dafku ya Oke guys, kita udah pakai new dafkus teman-teman Oke guys Awaken my apple to a beach tree And steer Please fight alongside me Katanya guys Kita skip story aja kali ya Oh Oh Gila guys Grafingnya bagus sekali Wow Ini game ukurannya cuma 1 gigaan teman-teman ya Tapi grafingnya bagus sekali ya Oke, gila Skip, langsung kita main kesini Oke, kita skip langsung Mantap gila Main Oke, langsung ke base Elizabeth Oke, lens Wow Kok ini auto-auto-auto hit ya guys ya Ini kalian gak perlu hit banyak-banyak Kita biarin aja teman-teman Dan disini ada dash juga nih Tuh, ada ngedash ya Oke, langsung di-effect boss within time to dodge Keeps dodge Apa itu? Quit Oke, challenge Wih, 33 darahnya 32 Wih, cepet kok Cepet mati ya Bossnya Oh, kita udah ada skill nih Itu skill kita udah dapet Sampai level 28 Skill kita baru dahsyat kali ya Oke, kita dodge lagi Langsung Oke, udah selesai Oh, ternyata Pukul musuhnya tuh bukan di dalam map ya Dia kayak Masuk ke dalam dungeon ya Tuh Dia masuk ke dalam kayak dungeon gitu ya Dia beda skin Mapnya beda skin gitu ya Oke Hancurkan semua Uh, gila Darahku mau mati juga loh Tadi loh Kuat juga ya musuhnya ya Oke Mati nih Oke, mati Chapter 1, stage 3 Hancur Oke, selesai nih Harusnya kita quit gak sih Kita quit Waduh Sebelum kita kesana Kita lihat dulu beberapa fitur dari sini ya Ada mail Oke, disini ada skillnya Oke, skillnya bisa dinaik-naikin Teman-teman Ya Terus, apa lagi ya Ada foto Oh Ternyata kita bisa foto teman-teman Disini ya Gila sih Gila sih GG ya Teman-teman Sebentar ya Oh Gila Foto guys Kita close Terus ada 3D Oke Tampilannya kalian bisa ubah-ubah Jadi 2 dimensi 3 dimensi Itu bisa guys ya Disini ya Oke Oke, kita langsung lanjut ke ini lagi Upgrade Gila ya Bagus sekali ya Skip lagi Skip lagi Real upgrade Upgrade Dream Boost Oke, boost lagi Boost lagi Boost lagi Oh, terus naikin power terus nih ya Oke, terus nih kayaknya 5 star 10 star Oke, transgen Oh, kita menjadi ini ya Kita menjadi T2 ya Berarti tingkatannya naik lagi nih Mungkin asasinya tingkat kedua kali itu ya Kita klik langsung Challenge lagi Tuh, langsung kita masuk dungeon ya Mungkin ini nanti bisa masuk bersama dengan Orang-orang lain ya Wih, skill kita udah dapat lagi tuh Langsung level 13 kita nih Wow, gila sih Animasi skillnya Naur ya Gila Oke, kita quit Kita challenge lagi nih Oke, ser, ser, ser Uh Gila Oke, mantap Lancurkan semuanya Dan ini Tidak kaku sama sekali teman-teman ya Bagus banget Ya Oke, kita lanjut langsung lagi nih Bisa gak nih Oh Kita mendapatkan pet kah ini Oh, mendapatkan pet teman-teman Confirm Oke, kita mendapatkan seperti pet gitu ya Disini ya Kita close Kita lanjut lagi Oke, lanjut lagi Oke, kita ke Elizabeth Kita train Upgrade Oke, kita upgrade dulu nih Si Elizabeth-nya ini Si model kayak pet-nya ini ya Story, chapter 1, unlock Unlock terus semua Berhasil Kita close Close lagi Kita kesini ya kali ya Ke Dragon Soul Klik deploy Oh Berubah ya Si Elizabeth-nya berubah nih Pet-nya nih Gila ya Kita close kesini lagi nih Ya, upgrade power kita Nambah ini biasanya untuk VPP teman-teman Power-nya itu ya Biasanya Kurang lebih biasanya power tuh Seperti itu ya Transcan Wih, kita sudah ke T3 Tadi T1, T2, T3 Oke Tingkatan dari dia punya job ya Sepertinya begitu sih Kita tidak bisa boost lagi ya Karena belum ada Kita lanjut Oke, kita challenge lagi nih Chapter 2 Oke Ini game mirip dengan Astral Guardian Teman-teman ya Kalau dulu teman-teman tahu Saya dari Astral Guardian Mirip banget dengan game ini ya Oke Mati ya Kita coba Quit Kita challenge lagi Challenge lagi Kita coba Tidak usah pakai auto ya Oke Kita nggak pakai auto nih Wih, tetap bagus ya Tetap ya Mirip sama auto sih Oke, upgrade Nah, ini kita bisa upgrade lagi nih Chapter 2 sudah upgrade juga Oke Selesai Update lagi Masuk challenge lagi guys Jadi dia cuma Misinya cuma masuk-masuk dungeon gini ya Menurut saya sih Kurang Kurang kompleks game-nya Jadi karena Mungkin karena baru juga ya Mungkin jadi Fiturnya belum banyak ya Dan ini rata-rata mirip dengan MMORPG Biasanya sih Gitu Oke, quit Challenge lagi Oh Kita membunuhnya Teman-teman Hancurkan Ini bossnya Ini kayaknya kelihatannya nih Kita udah level 28 Makanya kebuka skill baru guys Skill barunya kayak apa tuh Uh Ini kayak ngeluarin Itu ya Oke, quit Challenge lagi boss Boss spotted Oke, siap Oke, kita membunuh dia nih teman-teman Oke Maksudnya mati nih Quit ya Challenge lagi Chapter 2 stage 6 loh Mungkin ini sampai chapter 5 mungkin nanti ya teman-teman nih Menurut saya agak boring sedikit teman-teman Karena Ya masuk-masuk dungeon gitu doang ya Dan dia auto juga Jadi Ya kita gak pencet apa-apa Cuma pencet challenge-challenge Kayak gitu ya Oh, dodge, dodge, dodge Oke Kita disuruh dodge ya Disuruh menghindar tadi Wow Gila nih Oke, quit Oke, quit Oke, kita teman-teman jangan kesitu dulu ya kali ya Oke, Elizabeth kita Oh Challenge level 23 Oke, kita lanjut Ini ya dragon Ada lambang dragon ini Gue gak tau apa guys Oh Oh, wow, 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 wow Ternyata kita bisa menjadi dragon teman-teman Gila guys Guys, guys, guys Oke Power confirm Mati guys Defeat the boss Defeat the boss 7 mati Berhasil guys Oke teman-teman Segitu aja review kita untuk game Master Topia ini Menurut saya gamenya ini sangat agak membosankan Karena kita hanya disuruh masuk-masuk mission-mission Challenge kayak gitu kan Terus masuk dungeon Jadi ya mirip banget dengan MMORPG biasanya Tapi dari segi grafik Dan gameplaynya sih sangat bagus teman-teman ya Dari segi grafik Mengeluarkan skill dan efek skillnya itu Halus banget dan tidak kaku teman-teman ya Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa kalian kasih like untuk video ini Jika kalian suka dengan videonya Dan tentunya dukung terus channel ini teman-teman Dengan cara silker teman-teman kalian Dan tentunya jangan juga lupa di subscribe guys ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax